hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya suriat 10.9 official pada kesempatan kali ini admin akan berbagi sharing tentang cara menonaktifkan secara permanen ada menonaktifkan update pada Windows 10 ya teman-teman pada umumnya pada Windows 10 ini pada saat mematikan atau menyalakan laptop ya pada Windows 10 itu pada umumnya sangat menjengkelkan sekali ya bila mematikan atau menghidupkan laptopnya dia akan secara otomatis kita update sampai dengan 100% itu sangat butuhkan lama sekali ya temen-temen apabila kita ingin mengejarkan sesuatu misalkan kejalanan sekolah atau pekerjaan atau di baik dalam pekerjaan Oke tanpa lama-lama lagi tanpa bahasa-bahasa lagi hari kita simak videonya tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya temen-temen apabila menyukai video ini like dan bila tidak suka ya skip aja temen-temen dan jangan lupa share temen-temen kalian agar video ini bermanfaat Oke yang pertama karya yang pertama yaitu kita klikkan di sini di pencarian ya di kolom bawah pencarian kita klik di sini kita klikkan service ya temen-temen klik service lalu kita double klik double klik lalu kita Scroll kebawah di sini temen-temen kita Scroll kebawah kita cari Windows Update temen-temen nah ini dia Windows Update temen-temen kita ga double klik nah di sini kita di start up type nah disini nah disini status dan service status running ya temen-temen ini masih running status nah disini manual nah disini manual ini kita pilih yang disable ya temen-temen pilih yang disable lalu kita service status running lalu kita stop stop ya sudah kita apply ya temen-temen kita apply lalu kita klik ok ini kita kecilkan saja temen-temen oke lanjut yang kedua dengan cara yang kedua yaitu kita tekan pada keyboard kita ya tekan pada keyboard kita Windows dan R bersamaan lalu lalu bila sudah mengol di kolom ini kita tekan reddit lalu kita klik ok nah yes lalu kita klik ok lalu lokal mesin disini kita klik ok ini lalu kita klik system kita klik system lalu pilih current control set nah sudah sudah klik lagi service ya klik service lalu kita Scroll ke bawah disini kita cari lagi nah ini dia temen-temen u a u s e r v nah disini ada produkannya di kanan ini lalu kita pilih image page ya kita double-click image page nah disini kita task 3 angka nol ya di belakang slot terus kita ok lalu yang kedua event on service ya open on service nah disini gak sama kita beri angka nol ya temen-temen di belakangnya lalu klik ok lalu kita lihat lagi di service ini ya di Windows Update nah disini sudah ada aplikasinya ya berarti sudah eh percalanan ya temen-temen kalau gitu ya oke nah sekarang kita langkah yang ketiga ya temen-temen ketiga yaitu kita di pencarian klik juga klik barian lalu kita klikkan jp edit jp edit titik mp3 ok temen-temen klik ini dia kita double-klik kita double-klik kita klik yang add it right kita besarkan saja temen-temen biar kelihatan nah ini dia temen-temen administratif template ya temen-temen kita double-klik lalu Windows komponen kita klik Windows komponen nah ini dia temen-temen double-klik kita scroll ke bawah cari Windows update temen-temen nah ini dia temen-temen kita double-klik Windows update kita double-klik nah di sebelah kanan kolom ini kita pilih yang konfigur dan figur otomatik update nah disini sudah nomol di sini kita klik disable ya temen-temen abis ini kita klik disable kita pilih disable lalu kita klik apply temen-temen klik ok lalu ok lalu kita klik aja oke demikianlah video ini bila menyukai video ini silahkan like dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya ya temen-temen sekian dulu video ini semoga bermanfaat wabili taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati